Sementara itu pemirsa pasca kericuhan aksi masa di PT. Hamparan Masawet Bangun Persada Kabupaten Seruian, ratusan karyawan dievakuasi meninggalkan perusahaan. Para karyawan bersama keluarganya untuk sementara waktu harus tinggal di beberapa titik lokasi pengungsian. Dan seperti inilah kericuhan yang tercipta saat sebagian warga terlibat kericuhan dengan pihak perusahaan sawit di wilayah Seruian, Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu. Sebanyak 1.161 jiwa dari jumlah karyawan harus mengungsi bersama keluarga mereka. Tercatat ada 16 titik tempat pengungsian untuk menampung mereka mulai dari halaman kantor kecamatan, masjid, balai, KB hingga rumah-rumah penduduk di wilayah setempat. Hingga saat ini terkait tuntutan warga masyarakat desa bangkal kepada pihak perusahaan sawit belum ada titik temu. Bahkan hasil pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh kepolisian dan pemerintah Kabupaten Seruian masih menemukan jalan buntu.